Pemirsa Polsek Karangmalang meringkus tersangka kasus pencurian yang menimpa WG 24 tahun warga kampung Margorejo, Kelurahan Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Seragen. Polsek Karangmalang meringkus tersangka kasus pencurian yang menimpa WG 24 tahun warga kampung Margorejo, Kelurahan Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Seragen. Dilansir dari tribun Jateng, Kapolres Ragen AKBP Yuswanto Ardi melalui Kapolse Karang Malang Ibtu Mulyono mengatakan dalam konferensi persnya pada Kamis 31 Maret 2022 Tersangka melakukan pencurian di toko yang sama sebanyak dua kali, alasannya karena terlilit hutang pinjaman online, sehingga ia terpaksa untuk melakukan pencurian Aksinya pertama kali dilakukan pada Minggu 13 Februari 2022 dan kembali beraksi pada Rabu 2 Maret 2022 Dari aksinya tersebut, WJ berhasil menggasak total delapan unit handphone berbagai merek yang disimpan dalam etalasa toko Pelaku melancarkan aksinya dengan masuk ke dalam toko, dengan memanjat pagar kemudian mencongkal jendela di lantai atas menggunakan kikir besi Handphone curiannya tersebut dijual oleh pelaku melalui media sosial Facebook Pada saat tersangka mengunggah salah satu handphone curian tersebut di Facebook, diketahui oleh petugas dari Polse Karang Malang Petugas akhirnya mengelabuhi tersangka dengan mengirim pesan melalui messenger untuk diajak melakukan transaksi tersebut melalui COD Kemudian pada saat melakukan COD, petugas melakukan pencocokan email, handphone tersebut Setelah terbukti cocok, kemudian pelaku dan barang bukti diamankan Polse Karang Malang untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara Dari Seragen, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mewartakan